selamat menikmati beras-beras mati ini berasnya panjang-panjang ya ini 2 cup saya sudah siapkan kemudian ada ayam setengah ekor dan bumbu-bumbu untuk marinasi ayamnya ini sun bumbu komplit untuk marinasi ayam tomat bawang bombay yang sudah diiris-iris bawang putih yang sudah dicincang halus ada yogurt kayu manis cengke, kapulaga, bunga lawang, dan lada hitam dan juga jahe yang sudah dicincang ini berasnya saya cuci dulu dicuci sampai bersih dan kemudian saya rendam kurang lebih 30 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berasnya direndam ini saya marinasi dulu ayamnya marinasinya pakai bumbu ini ya bumbu sun yogurt 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 ini yang tidak ada rasa ya ini saya pakai setengah cup cupnya seperti ini ya kecil ini kita bisa beli di warung di minimarket juga ada ya di warung-warung juga mungkin ada ini jahenya juga saya masukkan ini saya marinasi ini saya marinasi Hai ini saya mau goreng ininya dulu bawang-bawang bayi-nya ini goreng ini di goreng sampai merah nah ini sudah merah ya saya angkat separuh untuk taburannya nanti kemudian saya masukkan bawang putihnya masukkan ayamnya selamat menikmati selamat menikmati ini saya maka kurang lebih setengah jam ya 30 menit masukkan juga tempatnya nih selamat menikmati selamat menikmati sambil menunggu ayamnya masak matang ini saya mau rebus juga berasnya ya nih masukkan minyak dulu kemudian masukkan kayu manis cengkeh bunga lawang lada hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berdasarkan airnya tunggu sampai mendidih ini ayamnya sudah mendidih ya sudah matang, sudah 30 menit saya kecilkan dulu hatinya, sampai yang paling kecil tutup sambil menunggu berasnya dimasak juga kopinya belum mendidih belum mendidih ini airnya sudah mendidih dan saya masukkan berasnya selamat menikmati ini kita tunggu sampai berasnya bisa pecah jadi tiga ya, kalau dipencet berasnya pecah jadi tiga atau di lihat dulu ini berasnya sudah bisa diangkat atau belum ya kita tes dulu sudah bisa dipindahkan ini saya pencet berasnya sudah terbagi tiga atau belum ini sudah terbagi tiga ya berarti sudah bisa diangkat atau dipindahkan ini sudah selesai ini sudah selesai saya pedahkan tinggal ditutup ya ditutup dan menunggu kurang lebih 20 menit ini saya aduk ya agar tercampur dengan bumbunya tercampur rata diangkat 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 tercampur diangkat selamat menikmati 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 selamat menikmati